Terima kasih Untuk menindaklanjuti bagaimana ending atau akhir daripada museum sunah kecil yang sempat Yang salamati Bapak para Binas Kebudayaan, Bapak Dr. Andes, Kedek, dan yang salamati Bapak dan Ibu dari Binas Kebudayaan Tapi saya tidak menyebutkan satu cari, tapi tidak menyebabkan kami, Bapak-Ibu Bapak Pertama kali saya mengucapkan terima kasih yang sudah suasana Kami sudah diberikan kesempatan untuk bertemu yang kedua kalinya Pak Ini bagi kami, bagi-bagi itu bersejarah Pak Untuk kebetulan Bapak Kadisnya yang baru Dan semalam kita sudah mobil di mobil Kita tidak ada komil-komilan, mungkin kita sebagai kesempatan satu lagi Dan ke depannya Pak, kita lebih terhadap lagi Pak Dalam pertemuan ini Dan permohonan maaf dari direktur kami Tidak bisa ikut sebetulnya Memang sebulan yang lalu kita sudah laporkan Untuk peserah terima ini langsung membuat partinya Nah ke depan Pak Dektur, yang benar-benar saya bisa, tapi kan dengan acara yang padat Pak Nah beliau itu baru diangkat jadi direktur Tahun kemarin 2018, September kalau tidak salah Jadi dia banyak permintaan Pak Permintaan terkait dengan kebetulan juga revitansasi museum Dan tahun ini lebih praktis seperti itu Dan saya tidak banyak penyelebar untuk menatakan Ya pokoknya saya lebih kuas lah dengan hal ini Karena kita bisa bertemu dan silahkan kami kembali Itu saja Pak Memang ada, ini pengalaman saya dulu di WDB Selama 5 tahun Pak Saya di sana Memang ada kegiatan seperti kayak Apa, dia adalah konflik Pak Konflik, terus untuk apa Dana bantuan untuk Kayak, apa namanya, saya kita Ada event di luar-luar negeri Pak Nah itu seperti itu Ada juga pengusulan dan pendetapan Warisan wilayah tabenda dan benda Baik, apa namanya, nasional maupun dunia Pak Nah terus kalau PCDM memang masih belum Ya perlu, apa namanya, perlu bantuan Kita data sendiri memang tidak ada Pak Kalau memang data itu sudah ada Ini, apa, kesungguhan daerah untuk Momen 5 Kita bisa mempunyai alasan untuk mengajukan kembali Ini memang di tahun depan seperti itu Pak Tapi tahun depan itu, memang yang saya dengar Itu fokusnya pengelolaan museum dan SDM Pak Kemarin juga saya diskusi dengan Apa namanya, Pak Rindas Budayaan Sumatera Barat Pak Dia juga mengajukan untuk pengelolaan museum Nah saya sampaikan bahwa Tolong dibuat aja surat Apa namanya, surat Bahwa kita akan mendidik Nah, oleh pegawai pertama PNS ya Untuk bagaimana mengelola museum yang baik Dan saya kemarin rapat Rapat-rapat khusus dengan para Kasubit Dengan Pak Direktur Saya juga ada disitu Saya sampaikan Nah, Pak Direktur menyampaikan Kalau memang mau seperti itu Buat aja surat kepada kami Tapi gak langsung tahun ini juga Tapi kan buat rencana tahun depan Pak Jadi kita seperti itu baik Mulai pengelolaan museum Dan disitu kan ada Standarisasi museum yang apa Nilain A, B, C itu Bagaimana kita mencapai dari Yang tadinya nilainya D Bisa ke B atau A Nah, itu seperti itu Nah, mungkin Bapak-Bapak sudah mau tahu Kalau standarisasi nilainya A itu seperti apa Nanti apakah kedepannya seperti apa Pasti Bapak-Bapak sudah tahu Jadi saya hanya menyampaikan bahwa Kalau memang ingin mengajukan Apa namanya BIMTEK Seperti ada